Apapun kegiatan-kegiatan akhirat Kegiatan akhirat Sembah yang berjamaah itu kegiatan akhirat Menuntut ilmu ini kegiatan akhirat Kalau itu bertentangan dengan kegiatan dunianya Inyakalahkan kegiatan akhirat itu Nah ini orang yang mengutamakan dunia Itulah disebut dengan anak dunia atau pecinta dunia Jangan lupa tolong subscribe like and share Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda kepada umatnya Menyampaikan firman Allah dalam surat Ali Imran Artinya jikalau kamu benar-benar mencintai Allah Maka ikutilah aku Maka ikutilah aku Niscaya Allah mencintaimu Jadi artinya cinta kita dapatkan dari Allah Dengan hanya satu jalan Yaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan cinta Allah Selain dari mengikuti Apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka hanya sanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Orang yang mengikuti beliau Yang disebut dengan umat itu artinya orang yang mengikut Umat Nabi Musa Orang yang mengikut Nabi Musa Umat Nabi Isa Orang yang mengikut Nabi Isa Sedangkan umat Nabi kita Ialah orang yang mengikut Nabi kita Dan tidaklah mengikuti beliau Selain orang yang berpaling dari dunia Dan menghadap atas akhirat Artinya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu adalah orang yang Orang yang membangun akhiratnya Orang yang membangun akhiratnya Yang menjadikan dunia ini hanya sebagai perantara Untuk kemakmuran kebahagiaan hidup di akhirat Tidaklah mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selain orang yang berpaling dari dunia Dan menghadap atas akhirat Nah itu umat Nabi Muhammad artinya Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan Dan dunia ini hanya sebagai jalan menuju akhirat Karena sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak mengajak Tidak mengajak selain kepada Allah Dan hari akhir Dan tidaklah beliau Memalingkan Melainkan dari dunia Dan bahagian-bahagian Keuntungan-keuntungan yang segera Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salah ke orang yang kita ikut Orang yang kita ikuti Beliau mengajak kita Membawai kita Untuk membangun Memakmurkan negeri akhirat Memakmurkan negeri akhirat Artinya beliau mengajak kita Bagaimana supaya kita ini nyaman di akhirat Supaya kita ini senang di akhirat Supaya kita ini bahagia di akhirat Karena akhirat itu adalah negeri yang selama-lamanya Yang kita tidak akan pindah lagi ke negeri yang lain Dan Rasulullah Mengajak kepada kita Untuk Tidak mengutamakan dunia Tidak mengutamakan dunia Artinya bukan melupakan dunia Rasulullah tidak mengajak kita melupakan dunia Dan Quran pun menjelaskan Walatan sanasibak minat dunia Jangan kau lupakan Bagian engkau dari dunia Nah oleh itu Rasul Tidak menyuruh kita Meninggalkan dunia Berpaling total dari dunia Tapi intinya ajakan Nabi itu Jangan sampai kita mengutamakan dunia Daripada akhirat Karena akhirat itu tempat tujuan kita Nah itu ajakan Rasul Jangan mengutamakan dunia Sehingga meninggalkan mengorbankan akhirat Maka dengan sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia Dan menghadap atas akhirat Maka kamu telah menempuh jalan yang beliau tempuh Sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia Dan menghadap atas akhirat Maka kamu telah menempuh jalan beliau yang ditempuhnya Kalau kita memikirkan Menyiapkan bekal di akhirat itu Misalnya 50% dari hidup kita Berarti 50% kita sudah mengikuti jejak Rasulullah 50% kita mengikuti ajaran beliau Kalau 30% kita habiskan untuk akhirat 70% kesibukan kita untuk dunia Berarti kita hanya 30% Daripada umat Nabi Muhammad 7% 70% kita umat Umat dunia ini Jadi sekedar apa kita mengikuti beliau Sekedar itulah kita menjadi umat Nabi Muhammad Dan dengan kadar yang kamu tempuh jalan beliau Maka kamu telah mengikuti beliau Dan dengan kadar yang kamu tempuh jalan beliau Maka kamu telah mengikuti beliau Dan dengan kadar yang kamu mengikuti beliau Maka jadilah kamu termasuk umat beliau Jadi kualitas umat masalahnya Kualitas umat Kualitas kita ini sebagai umat Nabi itu berapa kadarnya Ada orang yang jadi umat Nabi Wujur-wujur jadi umat Sehingga apa yang diajarkan Nabi secara total diturutinya Secara keseluruhan dijalaninya Nah itu orang yang 100% menjadi umat Nabi Muhammad Ada orang yang mengikuti Rasulullah hanya sedikit Sekian persen sisanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk duniawi Nah itulah bagian yang dia dapat dari umat beliau itu Dan dengan kadar sesuatu yang kamu menghadap kepada dunia Maka kamu berpaling dari jalan beliau Dan kamu tidak suka mengikuti beliau Dan kamu menyusul dengan orang-orang yang dipirmankan Allah Ta'ala tentang mereka Artinya ada pun orang yang melampau batas Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia Maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggal Jadi neraka itu artinya bukan hanya tempat tinggal orang kapir melulu Meraka bukan hanya tempat tinggal orang kapir Tetapi juga neraka itu tempat tinggal orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia Artinya orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia itu maksudnya adalah Orang yang menjadikan hidupnya itu sebagai pecinta dunia Dunia itu yang nomor satu baginya Sehingga kesibukan-kesibukan apapun dari akhirat Kalau itu merugikan dunianya dia kalahkan akhirat Nah itu artinya orang yang pecinta dunia Orang yang mengutamakan dunia Apapun kegiatan-kegiatan akhirat Kegiatan akhirat Sembayang bajamaah itu kegiatan akhirat Menuntut ilmu ini kegiatan akhirat Kalau itu bertentangan dengan kegiatan dunianya Inyakalahkan kegiatan akhirat itu Nah ini orang yang mengutamakan dunia Itulah disebut dengan anak dunia atau pecinta dunia Jangan lupa tolong subscribe, like, and share Habibisala Habibisala